Setelah melaksanakan PSBB secara serentak hingga 29 Mei 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan memperpanjang pelaksanaan PSBB hingga 14 hari ke depan. Semangat itu sejumlah daerah di Jawa Barat akan melaksanakan new normal. Dan kita akan langsung menanyakannya kepada reporter kami di Bandung, Andromeda Arizal. Andromeda, bagaimanakah penerapan PSBB lanjutan yang akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat? Selamat pagi Ade dan juga Pemirsa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar lanjutan di Provinsi Jawa Barat ini akan dimulai pada 29 Mei 2020 lalu dan selama 14 hari ke depan. Memang sejumlah daerah baik di kota Bandung dan juga di 27 kabupaten lainnya akan melaksanakan PSBB secara serentak ini setelah adanya keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dapat kami sampaikan memang untuk di kota Bandung yaitu termasuk ke dalam zona kuning. Salah satunya memang di kota Bandung ini tempat saya berada yaitu di jalan Asia Afrika memang terlihat cukup lenggang. Dan akan tetapi beberapa warga terlihat sedang beraktifitas seperti bersepeda, mengelilingi pusat kota Bandung dan juga melakukan aktivitas bersuafoto di sekitaran gedung berdeka. Ada beberapa warga yang sudah mengikuti protokol kesehatan seperti mengenakan masker saat beraktifitas di luar tetapi ada juga yang belum menerapkan protokol kesehatan tersebut. Tugas gabungan baik dari kepolisian, dinas perhubungan, TNI maupun Polri melakukan penjagaan ketat di pusat kota Bandung ini. Saat melangsungkan konferensi pers beberapa waktu lalu yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginformasikan bahwa saat ini di wilayah Jawa Barat terbagi menjadi dua kelompok ataupun dua zona. Kelompok pertama sebanyak 60% di wilayah Jawa Barat atau 15 daerah di kabupaten dan kota Jawa Barat termasuk ke dalam zona biru atau kewaspadaan level 2. Sedangkan wilayah-wilayah zona biru ini dipersilahkan untuk menerapkan skema new normal atau di Jawa Barat disebut dengan istilah adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Untuk pelaksanaan AKB atau adaptasi kebiasaan baru ini akan mulai dibuka pada tanggal 1 Juni 2020. Ada beberapa wilayah yang dibuka yang diperizinkan sesuai dengan level zonanya. Sementara itu kelompok kedua sebanyak 40% yaitu wilayah yang 12 kebupaten dan kota di Jawa Barat yang terdapat ke dalam zona kuning atau level kewaspadaannya di level 3. Hal ini diarahkan untuk memperpanjang PSBB secara parsial seperti halnya di kota Bandung Jawa Barat ini. Perhari data yang kami dapat sampaikan yang dihimpun dari website informasi dan koordinasi COVID-19 atau PIKOBAR saat ini kasus positif di Jawa Barat sendiri ada sebanyak 2.211 kasus, pasien sembuh sebanyak 616 dan meninggal dunia sebanyak 144 orang. Ada yang juga pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memang menghimbau kepada masyarakat yang berdomisili di Jawa Barat untuk melakukan aktivitas di Jawa Barat ini sesuai dengan ketentuan pembelakuan PSBB untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dan menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19. Adi Ya Andro, berdasarkan 4 tahun Anda, apakah ada di wilayah Jawa Barat yang masuk ke zona biru atau level kewaspadaan yang rendah? Ya Adi dan juga pemirsa memang untuk di provinsi Jawa Barat ini terdapat 2 level begitu yang dapat kami sampaikan. level pertama yaitu zona kuning atau level ketiga dan yang kedua adalah zona biru atau level kedua. Memang provinsi Jawa Barat ini terbagi menjadi 2 wilayah ini karena mengingat provinsi Jawa Barat ini angka COVID-19-nya dapat kami sampaikan memang cukup rendah. Selain itu juga nantinya ke 15 kabupaten dan kota ini yang telah masuk ke dalam zona biru ini diizinkan untuk menerapkan new normal atau mungkin dikenal dengan adaptasi kebiasaan baru. Sementara 15 daerah di zona biru atau level 2 yang bisa menerapkan AKB ini ya ini ada daerah di Bandung Barat, kabupaten Ciamis, kabupaten Cianjur, kabupaten Cirebon, dan wilayah-wilayah lainnya. Ada pun 12 daerah yang berada di zona kuning atau di level 3 adalah seperti kabupaten Bandung, kabupaten Bekasi, kabupaten Bogor, dan wilayah lainnya. Ridwan Kamil juga berharap kepada 12 daerah yang masih berada di zona kuning. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menyarankan untuk melanjutkan penerapan PSBB secara proporsional. Demikian ada yang dapat kami sampaikan dari Bandung, Jawa Barat kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.